Intro Sampai hari ini saya melihat masih banyak orang yang memiliki mindset yang merugikan dirinya sendiri. Mindset itu adalah kalau aku lahir dari keluarga miskin, maka selamanya aku akan miskin. Kalau aku lahir dari orang tua yang berpendidikan tidak tinggi, maka pendidikanku pun tetap akan rendah. Kalau aku memiliki fisik yang tidak sempurna, maka hidupku berakhir. Tapi hari ini saya hendak mengingatkan bahwa mindset seperti itu tidak benar. Siapapun memiliki kesempatan untuk mencapai sukses. Saya akan undang orang-orang yang memulai karirnya dari bawah, orang-orang yang kehidupannya dulu sulit, tapi sekarang mereka sudah berhasil. Setelah ini saya akan mengundang dua anak muda yang menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak. Climb to the top. Siapa dia? Siapa mereka? Ikuti terus KK. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakan katmandu Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama? Total? Total kami membutuhkan satu bulan, karena di dalam satu ekspedisi ini ada dua puncak gunung yang harus kita daki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian dua? Dua puncak. Ini cerita tentang bagaimana menapaki jalan terjal untuk mencapai puncak from zero to hero. Tapi yang menarik nanti ada cerita tentang pendakian yang sebenarnya. Apa yang dilakukan bukan kiasan, karena dia mendaki gunung beneran. Dan gunungnya tidak tanggung-tanggung, gunung Himalaya. Nah bagaimana cerita dua anak muda ini? Mari kita sambut Ramadhani dan Yuli Ade Gunawan. Bawa apa ini? Ya, apa kabar? Jadi kamu yang siapa? Saya Ramadhani Pak. Ramadhani, panggilannya? Rama. Rama, apa kabar Rama? Alhamdulillah. Berarti ini Yuli? Siap. Panggilannya? Yuli. Yuli. Siap. Oke, silahkan di Deng. Terima kasih. Piala apa ini? Siap. Piala The Best Improve. The Best Improvement Team. Dari mana ini? Dari Piala Indonesian for Rescue Competition, Pak. Se-Indonesia atau? Satu Indonesia. Wah, nanti harus ceritain ya. Siap. Kalian berdua satu kantor? Satu perusahaan, Pak. Oh, satu perusahaan. Lain kantor? Beda, Pak. Kita beda set. Oh, oke. Di mana? Perusahaannya apa? PT Putra Perkasa Abadi. Kalau posisi? Sekarang, Yuli posisinya apa? Ya, saya menjadi mekanik alat berat, Pak. Ramadhani? Saya sebagai emergency response team. Tugasnya apa itu? Mengelola jika keadaan darurat terjadi. Siap-siaga jika keadaan darurat terjadi. Kalau gitu kamu tetap tinggal nanti. Dibutuhkan di sini ya. Yuli silahkan pulang aja. Sini gak ada alat berat soalnya. Yang mendaki siapa? Saya. Mas Yuli. Oh. Jadi Yuli yang mendaki. Himalaya ini? Siap, ya. Ini Himalaya beneran? Ya. Di Nepal. Nepal itu? Kathmandu? Ya. Naik dari situ? Ya. Mulai dari Lukla. Oke. Itu kan ketinggiannya berapa? 6.100 MBT. Tergantung puncaknya ya. Puncak yang mana ini ya. Tapi sekarang ada baiknya kita simak dulu cerita tentang mereka berdua berikut ini. Yuli dan Ramadhani, karyawan PT Putra Perkasa Abadi menunjukkan pencapaian luar biasa baik untuk dirinya dan perusahaan. Terlepas dari latar belakang mereka yang hanya seorang karyawan biasa. Memulai karir sebagai office boy di PT Putra Perkasa Abadi pada tahun 2017, tidak mengurungkan semangat Muhammad Ramadhani atau yang biasa disapar ramah untuk bekerja dengan tekun dan tak kenal lelah. Hal itulah yang akhirnya membuat pria kelahiran Kalimantan Selatan 29 September 1998 ini berkesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan ke Emergency Response Team atau IRT pada tahun 2018. Saya melihat Mas Rama itu punya niat untuk berkembang. Jarang kita mendapatkan orang itu, pekerjaannya itu mungkin hanya sebatas office boy tetapi dia memiliki semangat yang tinggi dan juga tidak pernah mengeluh. Jadi saya belum pernah melihat Mas Rama itu mengeluh sekalipun, belum pernah. Dengan kemampuan kompetensi strategi dan taktik yang baik, Rama juga turut mewakili tim IRT PPA dalam ajang Indonesia Fire and Rescue Competition. Atau IFRC tingkat dan berhasil memenangkan juara umum pada tahun 2021 dan 2022. Pencapaian ini mendukung rencana PPA yang akan melaunching tempat pelatihan Rescue National pada tahun 2023. Tidak hanya berkompeten di bidang pekerjaan, Rama juga merupakan sosok yang taat dalam beribadah. Bahkan ketika SMP, Rama berhasil mendapatkan juara Tilawatil Quran tingkat Kabupaten. Yuli Adi Gunawan, kru mekanik PT Putra Perkasa Abadi, berkesempatan menyalurkan hobi mendaki Gudukia pada kegiatan ekspedisi PPA 2022 Himalayan Monte. Dalam mencapai target pendakian, diperlukan kesiapan fisik dan strategi yang matang. Bangga dan haru dirasakan Yuli ketika berhasil menjejakkan kaki di Mirapik, pegunungan Himalayan Nepal. Sekaligus mengibarkan bendera merah putih dan bendera putra perkasa abadi. Keberhasilan mendaki puncak setinggi 6.476 MDPL ini melengkapi misi PPA ekspedisi Himalaya menaklukkan dua puncak gunung di pegunungan Himalaya, yang sebelumnya pada Oktober lalu mencapai Summit Island Peak. Terus meningkatkan target pencapaian, ekspedisi PPA 2023 Himalayan Monte menargetkan mendaki ke level 2 dengan puncak setinggi 7.000 MDPL. Dan pada tahun 2024 menargetkan pendakian pada puncak tertinggi di dunia, puncak Gunung Everest. Dengan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk menunjukkan kemampuan yang dimiliki, Yuli dan Ramadhani belajar akan pentingnya jiwa pantang menyerah, dan terus memiliki mindset untuk terus bergerak menuju puncak. Wow, ini mulai dari Rama dulu ya, jadi dulu office boy. Terus disini sejak SD membantu orang tua, karena tinggal hanya sama ibu waktu itu ya, waktu masih kecil. Jadi tukang angkut padi, tukang angkut kayu, dapat uang bantu ibu. Terus waktu di SMP, SMA, sambil sekolah jadi kuli bangunan. Siap, betul Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kalau mau sukses, jadi kuli bangunan dulu. Salah. Ini hanya perjuangan hidup waktu itu ya. Setamat SMA, melamar di Petri Putra Perkasa Abadi. Siap. Dan disitulah awal mula sebagai office boy. Betul Pak. Tapi sekarang dipromosikan di jabatan? Emergency Responding. Jadi sebagai anggota emergency respon tim ini, tugasnya apa aja? Jadi yang pertama, kita sebagai tim emergency, jika terjadi keadaan darurat, kita setelah siap siaga. Kemudian jika kita dipanggil untuk respon, bencana, kita juga ikut. Jadi keadaan darurat, contoh yang diset terjadi, terjadi kebakaran, bagaimana kita stand by ready, peralatan dari peralatan ready, bagaimana kita untuk merespon cepat jika terjadi kebakaran tersebut. Oke, jadi kalau ada kebakaran, ada gempa, ada bangunan rubuh, misalnya gitu. Pokoknya semua yang membutuhkan rescue ya. Siap. Itu tugasmu. Betul. Pantas itu ngecek peralatan apa, jadi peralatan kapanpun pada saat dipakai harus siap, ready ya. Nah, ke Mas Yuli. Siap. Mas Yuli, ada yang menarik dari perusahaan tempat Mas Yuli dan Rama bekerja ya. Artinya kegiatan untuk pendakian gunung ini itu mendapat dukungan juga ya. Dukungan penuh ya. Ya, kita bebas menyalurkan dobi ya Pak. Ada yang futsal, ada yang badminton, ada yang sepak bola. Itu dari PPA itu memberikan dukungan penuh kepada karyawannya. Oke, jadi disitu kan ada apa istilahnya tagline atau ada semboyan, ada motor dari perusahaan ya, climb to the top. Jadi bagaimana semua karyawan didorong untuk mencapai titik tertinggi ya, dari apa yang bisa mereka capai. Tapi itu bukan semata-mata kiasan, tapi itu adalah secara harfiah juga dilakukan ya, ketika mendorong Mas Yuli dan teman-teman ya. Timnya kelihatan cuma tiga orang atau berapa orang itu tadi? Yang ikut mendaki sampai puncak? Kami dari tim ekspedisi itu ada tiga orang. Terus, berapa waktu yang dibutuhkan untuk pendakian dari katakan katmandu Nepal atau di base camp yang pertama sampai atas turun lagi itu berapa lama? Total? Total kami membutuhkan satu bulan, karena di dalam satu ekspedisi ini ada dua puncak gunung yang harus kita adaki. Pada umumnya kalau ekspedisi itu biasanya satu puncak saja. Kalian dua? Dua puncak. Puncak apa aja itu ya? Puncak island peak itu ketinggiannya 6.100 mdpl. Oke, 6.100 mdpl. Oke, terus? Kemudian puncak yang kedua itu merah peak. Merah peak atau puncak merah ya? Itu berapa? 6.400 mdpl. Oh, lebih tinggi ya? Ya, sebagai perbandingan ya, kalau di Indonesia puncak tertinggi itu puncak jaya ya. Di Papua sana ketinggiannya itu 4.884 meter di atas permukaan laut. Bayangin puncak jaya yang sudah ada saljunya ini di Papua itu masih, nah begini kira-kira ya. Dan kalian ada di sini nih ya. Padahal kamu kurus loh. Tapi sehat ya berarti ya? Alhamdulillah. Itu perlu latihan berapa lama untuk bisa sampai ke puncak? Kan gak gampang, karena oksigennya tipis, ketinggiannya luar biasa, dan salju. Sementara kita kan di sini gak ada salju. Berapa lama latihannya? Kita latihan intensif selama 2 bulan ya, karena untuk menyesuaikan di negara yang bermusim salju itu. Karena kan di porsi latihan kita juga sudah menerapkan ya nantinya di sana seperti apa, mulai dari pola tidur, pola makan. Oh itu sudah mulai dilatih itu ya? Iya, untuk mempersiapkan di gunung di sana. Malah didukung oleh perusahaan, dikasih waktu untuk latihan, dan kemudian didukung pembiayaan juga? Iya, semua pembiayaan semua disupport 100% dari PPA. Semakin cocok. Semakin cocok saya kerja di sini. Baik, bagaimana cerita kelanjutannya? Kita rehat sinak, saya akan segera kembali. Tapi begitu ada bencana di Palu, berangkat ke sana juga? Siap. Oh, jadi tidak melulu di pulau Kalimantan juga ya? Iya, seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia. Jadi jika terjadi bencana di seluruh Indonesia, kita tim PPA, grup, langsung turun ke bencana tersebut. Didukung oleh Ya, menarik ya. Dari tugas yang diberikan masing-masing oleh perusahaan, ya Rama tadinya office boy, kemudian dilihat ada potensi, kemudian dipromosikan. Dan saya dengar kan bukan cuma untuk menjaga keselamatan di area perusahaan ya, tapi karena saya dengar ada bencana-bencana di mana tim rescue dari PPA ini, putra perkasa abadi ini, itu dikirim juga untuk membantu ya. Jadi tidak terbatas pada kepentingan perusahaan. Betul Pak. Pernah ditugaskan ke bencana apa aja? Pertama kali turun itu di bencana Palu, Pak, 2018. Oh, sampai di Palu? Siap. Tunggu, PPA ini ada di mana? Saya di ZBIB, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan? Siap. Tapi begitu ada bencana di Palu, berangkat ke sana juga? Siap. Oh, jadi tidak melulu di pulau Kalimantan juga ya? Seluruh Indonesia, Pak. Seluruh Indonesia. Jadi jika terjadi bencana di seluruh Indonesia, kita tim PPA, grup, langsung turun ke bencana tersebut. Jadi di Palu waktu itu bisa cerita sedikit apa yang dilakukan di sana? Jadi yang pertama kita di Palu itu membantu pencarian, evakuasi, dan juga kita membantu membuka dapur umum, membuka posko kesehatan, dan juga WC, pembuatan WC umum. Oh, itu penting sekali itu. Siap. Katanya kamu juga pinter karena pernah jadi kuli bangunan. Iya, betul, Pak. Jadi kamu juga di sana katanya ikut bantu-bantu bangunan. Bantu, bikin WC umum. Oh, WC umum. Siap. Timnya ada berapa orang sih sekarang ini? Kalau sekarang yang menyebar di seluruh set itu ada 50 orang, Pak. Karena set PPA sekarang ada 10. Nah, ini yang menarik ini soal ini. Katanya ikut kan dalam lomba. Biasanya tim rescue itu lomba apa sih? Lomba, ini kan pemadam kebakaran ya? Iya. Ada lombanya juga? Ada, Pak. Dan kalau lihat tadi ada banyak penghargaan yang sudah didapat. Juara umum dua kali balesnya ya? Tahun 2021 sama? 2021 sama 2021. Tahun ini? Dan ini jadi kembagaan tim kalian ya? Ini se-Indonesia kan? Se-Indonesia, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk orang maaf prestasinya. Jadi, nggak salah ya. Diberi kepercayaan oleh pimpinan. Dan kemudian kamu bisa mengembangkan dirimu di dalam tugas yang baru ya. Siap. Kembali ke Yuli. Siap. Tantangan terberat yang kalian hadapi ketika mendaki Himalaya dulu? Tantangan terberat adalah suhu ya. Yang pertama suhu. Terus kemudian di sana itu makanannya beda, Pak. Sama di sini itu, semua makanan di sana itu rasanya sama semua. Ya, rempah-rempahnya kurang ya? Ya. Jadi itu mempengaruhi selera makan juga ya? Ya, benar. Padahal harus makan cukup itu di sana ya? Jadi, waktu sampai di puncak island sini, Terus turun lagi kan naik ke puncak merah ini ya? Merah peak. Itu berapa lama itu dari puncak ini menuju puncak ini? Perlu banyak waktu? Atau kalian sempat di base camp berapa lama dan seterusnya? Ya, waktu turun dari island peak itu, kita menuju ke titik 0 lagi, titik start kita memulai pendakian, yaitu di Lukla, itu di Bandara Lukla itu sekitar 4 hari kita turun. Terus kita recovery di sana 2 hari, kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi ke Merah peak. Berhasil, karena nggak semua tim berhasil ya? Dari berbagai negara juga belum tentu berhasil ya? Iya. Faktornya itu cuaca, cuaca sama daya tahan tubuh sebenarnya. Oke, kita berikan aplaus untuk prestasi yang luar biasa. Jadi, makna climb to the top ini, kamu jalani secara harafiah ya? Betul-betul dari bawah gunung sampai ke puncak ya? Iya. Dan sebentar lagi, akan menuju ke puncak Everest. Iya. Kita doakan, semoga sukses juga untuk Ramai ya? Sukses lagi untuk ketiga kalinya. Hahaha. Cerita tentang orang-orang yang menapak karir ya, memulai usaha dari bawah kemudian berhasil from zero to hero, selalu memberikan inspirasi dan semangat bagi siapapun yang mendengarkan kisah-kisah seperti itu. Makanya banyak sekali pertanyaan, kenapa di acara KKND sering sekali ditampilkan kisah-kisah seperti ini? Karena saya selalu antusias untuk menceritakannya kepada siapapun juga, karena ini memberikan energi baru, semangat baru bagi siapapun yang mungkin hari itu mindsetnya bilang bahwa aku tidak akan sukses dalam hidupku, atau merasa bahwa dia tidak akan punya peluang untuk menapak karir lebih baik lagi. Jadi hari ini, suntikan semangat itulah yang ingin saya berikan kepada siapapun yang menonton acara ini. Nah, berikutnya tentu inspirasi baru yang akan kita dengarkan dari siapa? Dari Joko Tri Raharjo. Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke, silahkan duduk. Iya. Jadi Anda posisi dan jabatannya apa sekarang? Saat ini di PT Putra Perkasabadi sebagai Direktur Operasi dan CEO di PT Antaraja Mahadamakmurnya. Oke, cukup tinggi berarti ya, top manajemen ini ya? Iya, iya. Tapi apa benar dulu Anda itu posisinya helper? Helper itu apa ya? Helper itu jadi pembantu. Jadi kami mulai bekerja sebagai tukang cuci mobil atau nyucikan mobil bos itu. Oh, mobilnya bos yang Anda cuci? Iya, nyucikan mobil bos. Kemudian tahun 90-an itu, kemudian setelah itu di 91 kami naik pangkat jadi checker. Checker itu memberikan jam kerja untuk alat-alat berat. Jadi kalau ada operator-operator yang membawa blu doser itu, kami mengasihkan jam kerjanya ini. Cek gitu ya? Cek, jam ini kerjanya berapa. Setelah satu tahun kami jadi operator, jadi diangkat sebagai operator alat berat, waktu namanya ORD, operator Retal Division. Kemudian satu tahun setelah jadi operator kami setahun lagi, tahun 94 kami diangkat sebagai blaster atau jurur redak. Kemudian setelah itu naik ke surveyor. Jadi saya diangkat sebagai surveyor, di mana surveyor itu memberikan tanda-tanda bendera-bendera sebelum operator-operator bekerja. Nah setelah itu kemudian kami 4 tahun setelah itu menjadi planning engineer, jadi bagaimana mendesain tambang supaya tambang tersebut adalah sesuai yang kita harapkan. Jadi tidak longsor berjalan dengan baik. Kemudian berjalan lagi di 2005 kami diangkat sebagai project manager atau manager project di 2005. 2008 kami diangkat sebagai operation manager, artinya membawa beberapa project manager. Kemudian 2011 kami diangkat di direktur operasi, kemudian 2018 kami diangkat sebagai presiden direktur di sebuah anak perusahaan yang bergerak di pertampangannya. Wow dari helper ini ya. Jadi mulai dari helper itu artinya nyuci mobil, sampai sekarang di level tertinggi top management itu butuh waktu berapa lama tadi? Kami sampai 90 menuju direksi itu di 2010, jadi kami butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Dan ini kan menunjukkan tidak ada yang tidak mungkin ya. Semuanya mungkin. Dari helper itu kan, maaf ya, kan bawah ya. Iya, iya. Sampai sekarang sudah sampai di top ya. Nah, Anda sendiri lulusan apa ya? Saya dari STM sama dengan Bang Andi ya. Jadi pelajarannya apa hari ini? Kalau mau sukses? STM. Masuk STM. Tapi pendidikan orang tua apa? Kami orang tua hanya lulusan SD, jadi waktu itu mungkin sekolah rakyat ya. Mungkin dia SD. Kemudian ibu tidak selesai SD. Pekerjaan orang tua apa kalau gitu? Orang tua, bapak saya sebagai tata usaha di Universitas Gajah Mada, jadi tata usaha yang suka ngetik itu. Bukan lulusan UGM ya? Bukan, lulusan SD. Lulusan SD tapi kerja di sana. Kemudian ibu saya bakul jualan lontong ya, ada gula, ada beras, begitunya. Jadi jualan ada warung kecil lah. Jadi Anda bukan anaknya orang kaya lah ya? Bukan, bukan, bukan. Ya, menarik. Karena kalau sekarang saya tanya nih, pendidikan Anda terakhir, pendidikan formalnya apa? Saat ini kami S3, dokter saat ini. Doktor? Ya. Doktor apa? Bidangnya apa? Kami di ilmu manajemen. Kalau S1-nya sama S2-nya apa? S1-nya kami di manajemen, S2-nya di teknik industri, S3 kita di ilmu manajemen. Artinya di sini juga membuktikan, kalau memang pendidikan kita hari itu tidak tinggi-tinggi amat, kita bisa melanjutkan ya. Karena Anda melanjutkan sambil bekerja berarti ya? Ya, betul semuanya. Membagi waktu antara pekerjaan dan sekolah. Sekolah, ya. Berhasil. Alhamdulillah. Jadi dokter. Jadi dokter. Saya tidak. Baik. Akan menarik mendengarkan cerita Pak Joko, ya bagaimana nilai-nilai, prinsip-prinsip ya dalam hidup maupun dalam pekerja yang dia terapkan dalam dirinya. Sehingga dari helper bisa sampai pada top level manajemen. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus KKMD. Di beberapa para pengusaha itu jatuh bangun. Menurut keyakinan saya bahwa supaya tidak jatuh tadi, itu harus diimbangi dengan riset, dengan pendidikan yang tinggi. Supaya dalam berkarir dia tidak pernah jatuh. Didukung oleh Didukung oleh Pak Joko, ini kan menarik ya, kisah perjalanan hidup Anda lah, dan karir juga. Dimana kan Anda dulu cuma lulusan STM. Tapi berdasarkan semangat yang saya yakin pasti luar biasa, karena tidak semua orang bisa sambil bekerja dan sukses. Karena banyak orang pilihannya antara dia sukses di pendidikan atau pekerjaan ketika sama-sama harus dijalani. Tapi Anda sukses, bahkan sampai dokter, disini sukses sampai presidir dan juga top level manajemen. Boleh cerita apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap sekolah? Ya, jadi kenapa saya harus tadi? Jadi pengalaman di beberapa para pengusaha itu jatuh bangun. Jadi pengusaha jatuh bangun. Menurut keyakinan saya bahwa supaya tidak jatuh tadi, itu harus diimbangi dengan riset, dengan pendidikan yang tinggi. Supaya dalam berkarir dia tidak pernah jatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Mencapai kesuksesan bukan sekedar impian. Hal itu dibuktikan oleh Joko Tri Raharjo, pria asal Klaten yang memulai karirnya sebagai helper di salah satu perusahaan kontraktor pada tahun 1990. Tugasnya saat itu bermacam-macam, seperti mencatat masuk keluar barang di gudang, hingga menjadi driver dan mencuci mobil operasional. Terus meningkatkan kompetensi, pria lulusan S3 komunikasi manajemen ini akhirnya bergabung di PT Putra Perkasa Abadi sebagai proyek manajer. Atas kinerja yang dinilai baik oleh perusahaan, Joko Tri Raharjo dipromosikan sebagai manajer operasi pada tahun 2008 dan sampai akhirnya menjabat sebagai direktur operasional pada tahun 2011. Pesan yang selalu ingat dan itu sudah dijalani oleh beliau, belajar itu tidak ada pernah berakhir. Dengan semangat yang sangat tinggi, dari karir yang sangat dari bawah, kemudian beliau menjadi seorang direksi, itu juga inspiring sekali. Kalau istilah sekarang itu yang sering orang sebut itu, from zero to hero, itulah beliau. Dirinya menjadi seorang panutan, baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Karyawan menghormati dirinya yang berhasil membuktikan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Selain itu, Joko Tri Raharjo dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Di tengah kesibukan yang padat, beliau kerap kali menyempatkan waktu bersama keluarga. Pria yang dikenal dengan keramahannya ini juga selalu mengajarkan nilai kesederhanaan hidup dan sosialisasi yang tinggi terhadap sesama. Bahkan, sepertiga dari pendapatan Joko Tri Raharjo digunakan untuk berdonasi diayasan rumah harapan, institusi pendidikan Man Insan Cendikia Pekalongan, dan berbagi kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Satu hal yang kami sadari adalah rezeki itu kan juga ada bagian haknya untuk orang lain. Kami ada sebuah yayasan yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ada masyarakat yang pengen usaha sesuatu, kesulitan modal, itu bisa kita bantu dengan penampingan. Terus kemudian kami beberapa anak asuh, anak yatim. Dirinya yang harus memulai karir dari nol, menjadikan Joko Tri Raharjo seorang pekerja keras, semangat dalam mencapai kesuksesan, dan mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Selamat pagi! Selamat pagi! Terima kasih. 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 Sekali dengan timnya, bisa nggak sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini, ya, prinsip-prinsip yang Anda pegang sehingga Anda bisa sukses. Jadi, pengadih atau para penonton semuanya, jadi bahwa kami sampaikan bahwa sukses adalah hak semuanya, semua orang. Jadi, apa yang saya jalanin, karena kami beralih dari tukang cuci dan lain sebagainya, kita berikan terbaik di setiap posisi kita. Memang selain kerja niatnya ibadah, juga kita berikan yang terbaik di setiap posisi kita. Kemudian, pasti orang itu melihat, kalau kita emas, akan tetap jadi emas. Jadi, intinya sukses adalah milik kita bersama. Bukan hanya orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang, maaf, punya posisi saat ini, di pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, putra apa? Putra Jenderal. Ya, tidak harus begitu. Jadi, semua punya kesempatan sama untuk sukses. Kita kira itu Bang Handi yang bisa berhasil. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan? Ya, kami sampaikan ke, untuk para pemirsa semuanya, kami mohon doa bahwa PT Putra Rp. Kasabadi ini adalah company yang 100% lokal. Jadi, untuk memiliki perusahaan, itu syaratnya harus KTP Indonesia. Jadi, benar-benar kita merah putih. Kemudian, hari ini kita di maning kontraktor di posisi tiga besar. Kemudian, kami tahun depan akan, seperti tadi, kita mengirim ke mana? Ke Himalaya. Kita akan naik. Insya Allah, tahun depan kita akan jamping ke dua besar. Kami minta doa, mudah-mudahan kita berhasil untuk mencapai yang terbaik di Indonesia. Climb to the top. Climb to the top. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Akhirnya, semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.